Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi anak-anak bersama Bu Evi Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat Tak kurang satu apapun Dan tetap semangat dalam belajar Tetap bersama orang tua di rumah Anak-anak hari ini kita akan belajar Pelajaran Bahasa Indonesia di tema 6 Sub tema 3 harusnya Maaf itu salah Bu Evi ya Materinya tentang laporan hasil pengamatan Ya disini yang membawakan Bu Evi Kita di MI Islam ya Baik sebelum pembelajaran kita laksanakan Mari kita bertawasul dulu Kita kirimkan barokah fatiha untuk Nabi Muhammad SAW Saya Abdul Qadil Jalani Kiai Hasim Asahari Kemudian para pendiri atau para pejuang Yang sudah mendirikan yayasan kita tercinta Yaitu Yayasan Pendidikan atau YLPK Yang terakhir untuk kalian sendiri Para siswa, para guru, dan para orang tua Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad SAW Wa'ala'alihi wa'aswajihi wa'adhuri hatihi Saya ulillahi la'umul fatiha A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim 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 Arrohmanirrohim Malikiyahumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyadina swiratul mustaqim Swiratul ladhina an'amta alayhim Wairil maghdubi alayhim Wairil maghdubi alayhim Walab dhalin Amin Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyawwa rasula Rabbi sidhni ilma Warzukni fahma Waj'alani minas solihin Kita lanjut baca sholawat nariyah ya anak-anak Allahumma sholhi sholatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin iladhi Tan halu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu Wa tuqada bihil hawa'iju Wa tuhnalu bihil raga'ibu Wa khusnul hawatimi Wa yustaz kalgamamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa sohbi hi fi kulli Lam hati wa nafasim Wa nafasim bi'adadhi Kulli maklumillah Nah kita sudah berdoa sebelum belajar Dan kita sudah membaca sholawat nariyah Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini Ilmunya bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat Baik kan anak Yang pertama Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Satu Siswa mampu menjelaskan Hasil laporan pengamatan dengan tepat Yang kedua Siswa mampu menemukan informasi Dari teks dengan benar Dan yang ketiga Siswa mampu menemukan ide pokok dengan tepat Yang keempat Siswa mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan dengan baik Dan yang kelima Siswa mampu membuat kesimpulan Dari suatu teks Menggunakan kosa kata yang baku Kemudian Apa sih pengertian dari teks laporan hasil pengamatan Teks laporan adalah teks yang berisi informasi Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan Jadi Misalkan kita mengamati suatu kegiatan Kemudian setelah mengamati suatu kegiatan tersebut Kita membuat sebuah tulisan atau laporan Tentang apa yang sudah kita amati tadi Itu artinya teks Laporan hasil pengamatan Teks laporan bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang banyak Nah ini artinya kita memberi pengetahuan kepada orang banyak orang lain Bahwa apa yang sudah kita amati tadi itu Kira-kira berguna untuk orang lain Teks laporan hasil pengamatan biasanya berisi tentang Yang pertama adalah informasi atau pernyataan umum Yang kedua kumpulan fakta atau hasil pengamatan Dan yang ketiga adalah kesimpulan Oke Kita lanjut Bacalah teks laporan hasil pengamatan berikut dengan cermat Oke Selain nasi dan jagung Sebagai masyarakat Makanan pokok masyarakat Indonesia Terdapat pula singkong Singkong termasuk tanaman umbi-umbian Pada tanaman singkong Bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar Karena singkong termasuk tumbuhan dengan perkembang biakan jenis umbi akar Nah sekarang Dari teks laporan tersebut Kita mendapatkan informasi yaitu Yang pertama singkong termasuk makanan pokok masyarakat Indonesia Yang kedua singkong termasuk tanaman umbi-umbian Dan yang ketiga bagian tanaman singkong yang dijadikan sebagai makanan pokok adalah umbi akar Atau akarnya yang bisa dimakan dari singkong Kita lanjut Menentukan ide pokok dari teks laporan Ide pokok berisi tentang ide yang mendasari dari teks laporan Oke Kemudian Ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama Dan sedangkan kalimat utama tersendiri terdapat di awal atau di akhir paragraf Jadi ide pokok itu adalah inti Inti dari sebuah bacaan Kemudian kita lanjutkan Ayo ingat kembali teks laporan sebelumnya Selain nasi dan jagung Sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia Terdapat pula singkong Singkong termasuk tanaman umbi-umbian Pada tanaman singkong bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar Nah Paragraf ini Di kalimat yang utam Kalimat utamanya adalah Yang Kalimat di awal Yaitu selain nasi dan jagung Sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia Terdapat pula singkong Itu termasuk kalimat utamanya Berikutnya Dari kalimat utama Kita dapat menentukan ide pokoknya Yaitu apa ide pokoknya Singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia Jadi ide pokok itu Didapat dari kalimat utama dulu Kalimat utama sudah ketemu Kemudian kita cari kata kuncinya Nah disitu akan kita temukan ide pokoknya Kita lanjut sekarang Menentukan simpulan dari teks laporan Sekarang kita mengarah ke kesimpulannya ya Simpulan adalah Iktisar dari suatu teks laporan Iktisar itu artinya Gambaran Simpulan dibuat dengan bahasa yang singkat Padat dan jelas Cara membuat simpulan dari teks laporan Yang pertama Bacalah keseluruhan isi teks dengan cermat Yang kedua Temukan informasi penting yang terdapat dalam teks Dan yang ketiga Hubungkan semua informasi yang kamu peroleh Menjadi satu pernyataan akhir Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah kesimpulan Yang pertama adalah kita harus membaca dengan cermat dengan teliti sebuah teks tersebut Kemudian kita harus menemukan dulu informasi-informasi yang terdapat di dalamnya Bagaimana caranya untuk memperoleh informasi penting tersebut Kita kembali lagi ke mencari kalimat utama dan ide pokoknya Kita tarik dulu ide pokoknya atau kata kunci dari setiap paragraf tersebut Kemudian untuk bisa menjadikan sebuah kesimpulan Kita hubungkan semua informasi yang kamu peroleh dari setiap paragraf tadi Menjadi suatu pernyataan di akhir Yang berisikan tentang kesimpulan seluruh dari teks laporan kalian Yang terakhir pernyataan akhir tersebut dinamakan simpulan Oke Sekarang kita lihat Ayo ingat kembali teks sebelumnya Teks yang tadi ya yang tentang singkong Tentukan kesimpulannya Informasi-informasi dari teks yang ada tadi Yang pertama adalah singkong termasuk makanan pokok masyarakat Indonesia Yang kedua singkong termasuk tanaman umbi-umbian Dan yang ketiga bagian tanaman singkong yang dijadikan sebagai makanan pokok adalah umbi akarnya Dari informasi-informasi ini Kita hubungkan menjadi sebuah simpulan teks Contohnya seperti ini Sebentar Nah kesimpulannya jadi seperti ini Singkong merupakan umbi-umbian yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia Oke kita lanjut Nah ternyata sudah habis sampai disitu materi bu Evi hari ini Kita hari ini tadi sudah belajar tentang bagaimana mencari sebuah ide pokok Apa arti sebuah laporan Apa arti sebuah kesimpulan dan bagaimana cara membuat sebuah kesimpulan Kita sudah belajar bersama-sama Mudah-mudahan yang dijelaskan bu Evi tadi Dengan menyimak video ini Kalian bisa mengerti Dan bisa semakin paham Apabila masih ada pertanyaan Apabila masih kurang paham Kalian bisa menghubungi bu Evi Bisa video call Atau bisa langsung datang bu Evi Menemui bu Evi Bisa di sekolah ataupun di rumah Oke Sebelum membelajaran ini bu Evi akhiri Bu Evi akan berpesan pada kalian Pesan yang pertama adalah Selalu disiplin waktu dalam segala hal Baik itu ibadah Belajar dan membantu orang tua Karena kunci kesuksesan adalah yang utama disiplin Yang kedua Selalu Belajar dengan maksimal Supaya mencapai hasil yang optimal Dan yang terakhir Tetap jaga kesehatan Rutin berolahraga Karena kita hidup di masa pandemi Dimana kita harus tetap bertahan Supaya tidak sakit Dengan imunitas yang tinggi Mungkin itu saja Pembelajaran dari bu Evi hari ini Kita tutup pembelajaran bu Evi hari ini Dengan bacaan Doa kafaratul majlis Bismillahirrohmanirrohim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu'alla ilaha ila'anta Astaghfiruka wa'atubu ilaih Baik Bu Evi akhiri Pembelajaran hari ini Bu Evi ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bersambung Bersambung Terima kasih